Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Tete Simpur Jaya Di video kali ini saya akan sharing kegiatan saya di warung Sempako ya Dan ada salah satu teman yang ingin dibuatkan katanya buat konten tentang melayani pembeli dong Jangan di cut-cut gitu katanya ya Seru katanya melihat kegiatannya dan melihat wajah-wajah Para pembeli yang berdatangan ke warung Sempako saya Dan ini saya buatkan hari ini ya teman-teman mohon maaf Saya tuh udah sebenarnya gimana ya Ya begitulah ya teman-teman hanya di warung itu Kadang rame kadang tidak Nah ini kebetulan malam hari suasananya seperti ini teman-teman ya Dan terima kasih sudah menonton ya Dan saya mohon maaf ini tidak ada narasi apa-apa Cuman saya tambahkan sedikit saja nanti narasinya ya Sebagai ucapan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu mendukung Men support saya dan memberikan juga ide kontennya Biarpun konten sederhana yang penting Teman-teman semua merasa terhibur dan menambah wawasan juga tentang Berbelanja di warung Sempako itu seperti ini ya Ternyata tidak seperti di warung Ataupun tidak seperti di mal-mal gitu belanjanya ya Kalau di warung Sempako itu seperti ini ya teman-teman Kita saling ada komunikasi ya Entah itu menanyakan harga ataupun menanyakan satu barang Misalnya tidak terlihat di depan mata pelanggan Kita harus carikan ya teman-teman seperti itu Terima kasih Apa wak? Apa hitam-hitam? Apa hitam-hitam? Oh iya Berasnya kali lima ya Sembilan ribu kali lima Empat-lima beras Ini ladanya Rp2.000 Ladanya Rp15.000 Kemirinya Rp17.000 Ini ya wak masukin Telurnya super rapat ya Telur super rapat Rp8.000 Apa lagi wak? Ini satu Oh iya Ini enggak? Enggak Tidak dulu Ini Rp3.000 Rp3.000 Tambah pastanya Rp6.000 Rp9.000 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 Iya Sama itu jadi Rp100 Wolempong Iya Sama-sama padek Rp1.000 Rp1.000 apa-apa ya ada merah ya yang kecil tadi pada bapak merah apa ada yang se-galon gede itu deh kecil abis sayangnya deh sudah sudah ada itu di atas deh udah gak kuat ngangkat 5 10 13 ribu 13 ribu aslinya sama-sama es krim 3 ribuan jadi 9 apalagi sudah terima kasih proko filter sebukus digoreng ampe-mpec ukuran apa yang L boleh isi 3 iya kalau ada yang apa sih tuh yang 3 isi 3 ini 6 ribu yang L gak ada ini doang adanya M sama XL aku takut gak cocok baby happy deh baby happy ukuran XL mau enggak apa-apa enggak pantai baby happy XL dua setengahan dua setengahan dua dua jatuh udah 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 5 ribu sama ini 4 9 9 sama ini 2 4 3 3 33 sama 4 setengah 37 500 berapa nih ya berapa 1 ribu 3 ribu segini minta 3 minta rokok rokok-ekok eh po terima kasih ini udah puyeng udah puyeng panas iya oh cepet sembuh ya jangan minum es dulu ya berapa 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 iya apalagi jatuh lagi gak teh ada deh di kerdus ada yang sepuluh ya ada deh kecil bun itu dong bun sabun hijab bun nah ini ada bunda yang mau beli sabun hijab ya namun saya cuekun dulu sebentar teman-teman karena saya tuh mau cari air mineral pesanan buddha tadi ya udah dua kali balik mau beli air mineral yang galon katanya ya tapi tidak ditemukan gitu ya ternyata airnya itu masih di dalam kardusnya teman-teman jadi saya harus carikan dulu air mineralnya ya dan ini bunda ini datangnya agak belakangan ya jadi saya agak belakangin juga pelayanan saya dan buddha tadi tuh membeli sudah dua kali balik dan ini mau beli lagi air mineral galonnya ya jadi saya tuh cari dulu air mineral di belakang teman-teman jadi saya agak lama melayani buddha melayani buddhnya ya dan bunda ini alhamdulillah masih stand by nunggu saya selesai melayani buddha teman-teman alhamdulillah ya namanya di warung sembako jaga sendirian itu seperti ini ya kita cari barang ke belakang misalnya tidak ada di depan ya jadi pelanggan yang lainnya nunggu di depan gitu teman-teman nah ini juga ada yang pengen tahu katanya cara melayani pembeli itu seperti apa ya seperti ini teman-teman melayani itu dengan apa yang dibutuhkan pelanggan kita carikan kita ambilkan seperti itu nanti setelah selesai pelanggan berbelanja misalnya kita ambilkan salah satu barang ya terus kita tanya lagi apalagi bun yang lainnya seperti itu ya insya Allah itu akan menambah lagi barang-barang yang dibelinya dan kita itu harus bawel emang orang orang warung itu harus bawel ya harus pandai juga mempromosikan barang kita supaya cepat terjual ya misalnya ada pelanggan datang beli mie dong satu misalnya seperti itu apalagi tambahannya telurnya enggak sausnya enggak seperti itu ya teman-teman misalnya ya dan itu juga sebagai pelayanan kita ya sebagai pemilik warung itu harus lama harus banyak bicara ya kepada pelanggan untuk pelanggan itu supaya lebih lebih nyaman lebih 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 apa namanya lebih enak ya dirayaninnya gitu seperti itu ya orangnya tidak judez tidak jutek ya mau menyapa ataupun sekedar basa-basi ya teman-teman jika waktu sempat dan memang lowong di warungnya kita sempatkan untuk menyapa mereka itu dulu ya teman-teman video saya kali ini sharing kegiatan saya sehari-hari melayani pembeli seperti ini di warung sembako ya terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman ya terima kasih semuanya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun gambar yang salah harap dimaklum harap dikoreksi ya dan harap masukannya juga teman-teman terima kasih semuanya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum